Kami dari TKM Prabowo-Gibran mengadakan kompresi first, dia statement tentang putusan DKPP yang belum lama sudah dibacakan. Saya sendiri, nama saya M. Maulana Bungaran SHMH, Wakil Komandan EHO TKM Prabowo-Gibran, telah hadir di sini, sebelah kanan saya Bang Dr. Habibur Rahman SHMH, Wakil Ketua TKM, telah hadir pula sebelah kanan Bang Habib, adalah Profesor Dr. Andi Asrun, Profesor Dr. Andi Asrun, Ahli Hukum Konstitusi, yang merupakan seorang guru besar Universitas Pakuan, dan paling ujung adalah Bang Desmi Hadi, sebelah kiri saya Bang Naksim Mustaman, selama Bang Dolphiron Pas, juga dari TKM EHO. Yang pertama mungkin dari Bang Naksim Warahman, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Saya selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Yang pertama, kami menghormati putusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun perlu dipahami bahwa putusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 Undang-Undang Pemilu tidak lagi bersifat final. Namun, berdasarkan putusan MK No. 32 Garis Miring PUU, Garis Miring 19 Romawi, Garis Miring 2021 terhadap putusan DKPP bisa diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Sehingga putusan DKPP tidak lagi bersifat final dan dia merupakan objek dari peradilan tata usaha negara. Yang kedua, ya, bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing Paslon Prabowo-Gibran. Karena Paslon Prabowo-Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini, ya, tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah. Bahkan, ini saya bacakan ya, secara khusus, di halaman 188, ya, putusan tersebut, DKPP menilai KPU sudah menjalankan tugas konstitusional. Pertimbangan, pertimbangannya, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU, UKASU, para teradu memiliki kewajiban bentuk melaksanakan keputusan mahkamah konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan para teradu yang mendalani keputusan mahkamah konstitusi nomor 90, dalam menjalankan persatuan pemiru presiden di tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa menurut apa yang kami baca barusan dari putusan DKPP ini, putusan ini terkait persoalan teknisis, saya garis bawahi teknisis pendaftaran. Komisioner KPU, sebagaimana kami pahami, seperti yang dikenakan sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif. Intinya, berdasarkan konstitusi, pasangan Prabowo Gibran tetap tanda-tanda. Justru kalau tidak diberikan kesempatan kemarin Prabowo Gibran untuk mendaftar, maka bisa saja bahwa itu melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang berat kalau menolaklah kendaftaran pasangan Prabowo Gibran. Kita tahu bahwa dalam hukum itu kan ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi, Mas Gibran sudah memenuhi syarat, sehingga itulah yang dilakukan KPU untuk menerima pendaftaran saat itu. Dan saat itu kita paham, DPR RI sedangkan reses, artinya tidak berkergiatan di gedung DPRS, hingga bisa dipahami bahwa saat itu KPU tidak berkoordinasi, tidak bisa, tidak bisa berkoordinasi dengan DPRS. Mungkin diselesaikan mana orang DPRS yang tidak ada, sedang rapat, sedang ada lidi, tidak ada masing-masing. Dan teman-teman ya, KPU terkait apa namanya, terkait cara pendaftaran, pada akhirnya kan memang di rumah dan sudah disepakati oleh, apa namanya, Komisi Dua, DPRS, ini sudah tidak ada isi sama sekali. Tapi mungkin, karena dianggap KPU orang maksimal secara teknis berkomunikasi dengan DPRS saat itu, lalu terbilang ke saat ini. Yang intinya, yang sebut tadi, pointernya, sebelumnya, apa namanya, pendapat Prof. Adi Asron yang lebih, apa, lebih kuat, alasan-alasan seoretiknya, mungkin sedikit ada tambahan dari Bang Maulana Bungara, bahwa perkara ini, perkara nomor 90 ini sudah berulang kali dipersoalkan secara hukum dan sudah banyak sekali putusan pengadilan yang menguatkan perkara nomor 90. Mungkin disampaikan, Pak Maulana. Bahwa setidaknya menikmati ada delapan perkara yang terkait-kait, yang juga sebenarnya itu menurut pandangan kami, itu menguatkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi perkara 90. yaitu yang pertama ada pengujian peraturan di Mahkamah Agung, itu telah ditolak oleh Mahkamah Agung, lalu ada dua minimal putusan dari Mahkamah Konstitusi setelah perkara 90 tersebut, yaitu perkara 141, 141, dan perkara 145. lalu ada juga perkara-perkara di pengadilan negeri, diantaranya perkara 730, PMF perkara usaha yang sudah dinyatakan menggul, ada juga di perkara-perkara usaha negara, perkara 578, perkara 6001, perkara 6637, dan perkara 66396 di PT UNM Jakarta. Yang seluruhnya di PT UNM itu di sini sasal oleh PT UNM. Mungkin Pak Dokdo, Prof. Prof. Andi Asia Saya meneliti Pusat Suka ini sudah sepertinya dan jenis putusannya yang disebutkan tadi ya, Pusat Suka 2019 sudah sepertinya jadi menurut saya putusan DKKP itu keliru besar itu keliru besar kenapa? Karena KPU melaksanakan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat sakses putih jadi dia tidak tahu lagi aturan pelaksanannya ya, banyak putusan putusan yang bersifat demikian berkaitan yang datang yang pertama adalah putusan 102 VW 7 Romawi 2009 dan kemudian putusan MK nomor 85 tahun 2012 dan putusan nomor 20 tahun 2019 ini berkaitan dengan penggunaan A.A. hak pemilih dan adik jadi bersifat sakses putih artinya dia tidak perlu lagi putusan yang lain kenapa karena bisa langsung jadi saya berpendapat KPU telah melaksanakan tugas konstitusional melaksanakan putusan dan itu tidak demikian kalau pun seadanya dipersalahkan KPU masih terhadap satu pasal artinya putusan KPU setara dengan Tidak perlu lagi taksir dari peraturan sebetulnya jadi kalau saya ini kesalahan besar dari DKPP kemudian kedua DKPP ini harus mengundang pihak yang akan terkena kira-kira dia akan terkena imbas dari DKPP jadi harus mengundangkan berimbang namanya Audia RL jadi harus terdengan dengan pihak seperti itu tapi tidak dilakukan dari DKPP kemudian DKPP ini sekarang posisinya sama seperti putusan Tuntun jadi putusan DKPP ini bisa dibuat ke PTW oleh orang yang merasa dihentikan atau masyarakat yang merasa putusan DKPP ini bertentangan secara moral secara secara konstitusi itu yang berusaha yang berpasangan jadi saya lihat DKPP ini melakukan perbuatan melawan hukum namanya KPU menjalankan pusat MK sesuai dengan tugasnya tapi kemudian dipersalahkan dan saya kira sudah sepatas juga kalau KPU melakukan keberatan atau mengajukan kegantan terhadap pusat DKPP ini harus harus tidak berpihak terhadap lapor harus diberi imbang mendengarkan suara atau pendapat dari perang lain jadi sekali lagi putusan MK nomor 90 pertama dia sudah final dan kemudian dikuatkan lagi oleh putusan setidaknya nomor 1 dan tidak ada koreksi dan sifat dari perusahaan MKB adalah bisa langsung dilaksanakan atau menunggu peraturan bagi lain sebagaimana perusahaan kita kira-kira kita setidak ya